. Diduga ada tindak penipuan, promotor konser K-pop We All Are One dilaporkan ke polisi. Konser K-pop di Indonesia bertajuk K-pop We All Are One sedang bermasalah. Konser tersebut seharusnya digelar selama tiga hari, pada 10 sampai tanggal 12 November 2022 lalu di Stadion Madya, Jakarta. Namun tiba-tiba ditunda hingga 2023. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pihak promotor PT Kuchen Live Indonesia melalui postingan di media sosial. Alasan penundaan itu karena mempertimbangkan beberapa insiden terkait keamanan dalam kerumunan yang terjadi di Indonesia dan Korea Selatan. Akan tetapi beberapa pihak menyebut adanya tindak penipuan yang dilakukan oleh CEO promotor, Jae Hyun Park atau dikenal sebagai Direktur Park. Pelapor bernama Derpita Gultom membuat laporan ke Polsek Metro Taman Sari dengan menuding Park melanggar pasal 378 KUHP soal penipuan dan terdaftar pada LPB 552 C 2022 SPKT. Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari PT Visi Musik Indonesia mendukung langkah pelaporan tersebut sebab mereka menilai ada hal-hal tidak beres yang dialami selama berhubungan dengan pihak promotor. Kemudian pada tanggal 11 November tahun 2022, pihak vendor mendapatkan informasi adanya surat panggilan dari Dirjen Imigrasi untuk Direktur PT Kuchen Live Indonesia. Saat itu diketahui paspor milik Direktur Park sudah ditahan tanpa diketahui alasannya. Risky Triadi pun mengungkap kerugian mencapai 7 miliar rupiah dari hasil penjualan tiket. Sebagian dari uang tersebut kabarnya sudah ditarik oleh Direktur Park. Pihak Risky Triadi tengah berkonsultasi pada anak Houtman Paris, Fritz Paris Hutapea terkait pelaporan lain terhadap Direktur Park. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!